Yo guys, ketemu lagi bersama saya, Fatun Ramadhan Di video kali ini, saya mau mereview reel terbaru dari Shimano Yaitu Shimano Stella SW 8000PG Bagaimana penampilan dan performa reel ini? Ikuti videonya sampai selesai ya Yuk Oke guys, ini dia reelnya Shimano Stella SW 2019 Kebetulan yang saya unboxing dan review ini Size SW 8000PG Promosi awal, dia mendapatkan satu buah jam tangan Dari Shimano Shimano Haga nih Limited Edition katanya Oke, ini sarungnya Di dalamnya ada reel Masih mati Stella yang part ini sangat banyak ya Ini Ini Jadi yang 2019 baru keluar Tiga model aja, tiga ukuran 8000, 10000, 14000 Yang baru ini ada 14000PG Ini baru Mungkin sekarang Kalau di Jepang sudah bisa di indent Kalau ke Indonesia sih belum ada masuk Ini ada Ini manual semua ini Di dalamnya ada Kemudian Ya ini seperti biasa ini Buat ganti handle ke sebelah kanan Ini Kemudian washer dibuat di bawah spool Untuk adjust ketinggian spoolnya Untuk adjust ketinggian spoolnya Ya ini ada spool strap Kemudian ada wheel Ya standard Stella lah Sekarang kita buka reelnya Ya ini dia sarungnya Masih mirip seperti yang seri SW 2013 Ini sudah 6 tahun Ini sudah 6 tahun Dia baru keluarin model baru Ya ini dia Simples LH SW8000PG 2019 Atau juga di kodenya dia bikin SWC SWB itu yang 2013 Ya ini kodenya SW telah begini Oke Oke Sekarang kita bahas fitur terbarunya Yang pertama itu X-Protect Seperti yang kita semua sudah tahu mungkin X-Protect adalah sistem Yang membuat reel Shimano ini Yang terbaru ini lebih tahan terhadap air asin Jadi dia gak gampang kemasukan air Dari bagian rotornya Oke Jadi bagian rotor ini banyak teknologi yang Baru dipasang oleh Shimano Yang pertama ini rotornya Ini dia compact rotor Jadi khusus buat 8000 Gak bisa di Pakein spool 10 Atau 14000 yang baru ini Ya khusus buat 8000 aja Makanya di Box nya itu dia nulis Pi blade only Karena kalau pakai yang Bukan pi Dia mungkin kapasitasnya terlalu sedikit Kalau buat 8000 ya Lalu ada logo X-Protect nya Gimana dalamnya kita lihat sekarang X-Protect dari Shimano Seperti bisa Teman-teman lihat Di rotornya sudah seperti ini Ada cover yang Berbentuk seperti Seperti Cembung gini Disini Jadi nanti airnya keluar dari lewat sini nih Kalau sampai kemasukan di daerah sini Terus di bawah sini Di dalam-dalamnya ini juga Ada seal seal tambahan Yang membuat airnya Akan sangat sulit Untuk bisa masuk ke dalam Mekanisme gear Di dalam bodinya ya Ya ini compact rotornya Khusus buat 108000 Bodinya Masih standar Tapi rotornya dikecilkan Jadi dia bisa menghemat sekitar 50 gram Sekarang setelah 8000 ini Beratnya cuma 625 gram Lebih ringan 50 gram dari 8000 yang sebelumnya Itu karena Desain compact rotor yang baru ini Cuma kelemahannya Dia gak bisa pakai spool 10.000 dan 14.000 Oke kemudian spoolnya Ini bisa dilihat Desainnya sedikit berubah Dari yang sebelumnya Disini sekarang lubang-lubangnya Lebih tegas Lebih Lebih keren lah Kalau dilihat ya Kalau yang lainnya sama Kalau bodi dia sama Antara 10.000 dan 13.000 Kemungkinan besar Yang seri kecilnya Medium itu Ukuran 5000 dan 6000 Belum diluncurkan sekarang Sama yang besarnya 18.000 20.000 Atau mungkin juga Nanti ada 30.000 Itu juga belum diluncurkan Dia belum diluncurkan Yang medium ini aja Yaitu 8.000 10.000 Dan 14.000 Yang menariknya lagi nih Land lulernya yang 2019 ini Sudah dalam KPX Protect Dengan sertifikasi IP68 Jadi dia sudah full waterproof Yang klaim dari Shimano sendiri Bearing di dalam Land lulernya ini Bisa 10 kali Lebih lama tahannya Daripada yang seri sebelumnya Katanya sih gitu Untuk spek Lengkapnya mungkin teman-teman Bisa google aja Pasti banyak Di google Kalau mau tahu Berapa max track nya Ya pasti sekitar 25 kg Tapi Idealnya di Antara 15-20 Pasti Ini suaranya Sangat Tering ya Kalau ditarik panjang sama ikan Ini seru nih suaranya Bikin miri teman-teman di sebelah pasti Bagaimana realnya? Apakah sesuai dengan harganya yang sangat mahal? Simak video ini sampai selesai Oke Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa sekitar Di mana elo capan? iya iya lagi weeds cool Veritornya Mana Menu Berbukti Pak bek binnen ters y enggak tahu powernya sih asik nih ditekan kepinggang wuuhh tinggal tahan aja naik dah Hai dokter kayaknya nih dokter ya tak lah Ruth enggak lah tak ada ajak ke dokter ni itu dia Oh Canggah kok kan lawan de compressi kawan oke sekian itu review dari saya tentang Shimano Stella PSUI 2019 ini jadi menurut teman-teman gimana kira-kira apakah real ini sesuai harganya dengan performa atau fitur-fitur yang ditawarkan mungkin itu kembali lagi kepada sudut pandang masing-masing orang ya karena udah pasti kalau Stella dia akan flagshipnya Shimano cuma apa dengan harga yang semahal ini buat spinning reel apakah dia sudah worth it atau mungkin lebih baik mengambil yang setengah aja harganya daripada Stella yaitu Shimano Finpower SW yang mungkin juga prediksi saya dalam waktu dekat ini bakal segera diluncurkan model yang terbaru yang mengikuti Stella ini karena Stella juga yang kecil juga belum ada ya belum diluncurkan yang size 5000 dan 6000 nya bodi kecil dan bodi besarnya juga yang jadi kembali lagi ke selera lah yang pastinya kalau Stella sudah flagship semua teknologi terbaru sudah ditanamkan ke dalam reel ini oke guys sampai ketemu di video-video review berikutnya jangan lupa di komen di bawah apabila kalian ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mau di omongin komen di bawah nanti akan saya balas dan juga jangan lupa di like dan subscribe channel ini ok guys see you